Di rumah yang menyaksikan dan streaming pada malam hari ini Hari ini kita kembali lagi di ibadah komsel GBI GPS 22 Kita siapkan hati kita, hari ini kita akan beribadah, kita akan komsel Kita siapkan hati kita, kita mau memuji Tuhan Kita nyanyikan satu pujian sungguh besar setiap hari Dari hati menyertakan Tuhan Allah menyertakan Tuhan Tuhan sangat tinggi Sangat besar bagi setiap kita Bersungguh, bersungguh selalu Kapan Tuhan ingin kita bisa melakukan apa-apa Yang bantuan Tuhan ingin kita bisa sayang Nyanyakan, naku ingin kita sebagai pengatuan himan kita Sungguh besar kekasih setiap hari Yang bagi sebanyak dengan kita Sudu besar setiap hari Yang kari sepanjang hidupmu Tidak ada kata yang bisa 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 Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih 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 Terjadi di sini Kau hadir di sini Kurasakan Masa yang tak terbatas Kau yakin Kau nyata di sini Memenangkan Terjadi di sini Kesembuhan Terjadi di sini Kerempasan Terjadi di sini Kami yakin ketika kami datang Kedapan hadiratmu Tuhan Kami diubahkan Hidup kami mendapat kemenangan Sebab kami percaya Tuhan berserta dengan kami Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Yang Tuhan berikan bagi kami malam hari ini Kami boleh ada di tempat ini Memuci, memuliakan namamu Bersaksi tentang setiap kebaikan yang Tuhan Ijinkan dalam kehidupan kami Itu semua karena anugerahmu Tuhan Yesus Dan kami juga bersyukur Untuk jemaatmu Yang ada di rumah mereka Masing-masing Kami percaya Semuanya dalam keadaan sehat Terima kasih Tuhan Untuk semua yang Tuhan percaya Dan kebaikan-kebaikanmu Ternyata dalam kehidupan kami Bapak di malam hari ini Kami memenangkan Kami merenungkan firmanmu Kami merenungkan firmanmu Tuhan tolong kami Mempukan kami Ketika kami membaca Kami merenungkan firmanmu Kami mendapat suatu pengertian yang baru Dari sana hidup kami diubahkan Tuhan Dan iman kami terus dikuatkan Untuk memiring engkau Dalam setiap situasi kehidupan kami Kami serahkan waktu kami Dan kami serahkan seluruh keberadaan kami Rohmu yang memberikan pengertian kepada kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin Ya silahkan duduk Salom Ya salom juga pemirsa Yang ada di rumah Semua jemaah Tuhan Yang menyaksikan Mengikuti ibadah kita Melalui tayangan live streaming Kita bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan Untuk kita Kita hidup sampai hari ini Kita menikmati berkat Tuhan Dalam kehidupan kita Itu semua Semata Karena anugerah Tuhan Amin Ya malam hari ini Kita mau belajar Satu bagian firman Tuhan Kita mau sama-sama Membaca Satu bagian firman Tuhan Dari Kitab Samuel Kita sama-sama Bukan kitab kita Kita baca dari kitab Samuel Satu Samuel Pasalnya yang pertama Satu Samuel Satu Ayat 1 hingga ayatnya Yang ke-28 Kita baca Satu bagian ini Renungan kita malam hari ini Kita baca Satu pasal ya Bapak Ibu Dari kitab 1 Samuel Pasalnya yang pertama Hingga ayatnya Pasal pertama Ayatnya yang pertama Hingga ayatnya Yang ke-28 Ya kalau sudah temukan Katakan amin Amin Nanti saya bacakan ayatnya yang ke-pertama Bapak Ibu yang ada disini Nanti Ayat yang kedua Kita bersaut-sautan Hingga ayatnya yang terakhir Ayat 28 Nanti kita sama-sama membacanya Sudah temukan ini Nah Oh Kita tunggu Satu Samuel Pasalnya yang pertama Hingga ayatnya Ayat 28 Ya Saya membaca ayatnya yang pertama Lahirnya Samuel Ada seorang laki-laki dari Ramathahim Sufim Dari pegunungan Efraim Namanya Elkana Bin Yoroham Bin Elihu Bin Tohu Bin Suf Seorang Efraim Ayatnya yang kedua Orang ini mempunyai dua istri Yang seorang bernama Hana Dengan lain bernama Bengina Bengina mempunyai anak Tetapi Hana tidak Orang itu dari tahun ke tahun Pergi meninggalkan kotanya Untuk sujud menyembah Dan mempersembahkan korban Kepada Tuhan Semesta Alam Di Silo Di sana yang menjadi Imam Tuhan Ialah kedua anak Eli Ofni Dan Penihas Meskipun Yang mengasihi Hana Yang memberikan pada Hana Hanya satu bagian Sebab Tuhan telah Menutup kandungannya Tetapi Maninya selalu Menyakiti hatinya Supaya ia Busar Karena Tuhan Telah menutup kandungannya Demikianlah terjadi Dari tahun ke tahun Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan Pendina menyakiti Hana Sehingga Ia menangis Dan tidak Mau makan Lalu Sebenarnya Menyakiti hatinya Hana Mengapa Engkau Menganis Dan mengapa Engkau Tidak Mau makan Mengapa Hatimu sedih Bukankah Aku Lebih berharga Bagimu Daripada Sepuluh Anak Laki-laki Pada suatu kali Setelah mereka Habis makan Dan minum Di Silo Berdirilah Hana Sedang Imam Eli Duduk di kursi Sedang Dekat Tiang Pintu Baik Suci Tuhan Kemudian Bernasarlah Ia Ketanya Tuhan Semesta Alam Jika Sungguh-sungguh Kamu Perhatikan Sengsara Hambamu Ini Dan Mengingat Kepadaku Dan Tidak Melupakan Hambamu Ini Tetapi Memberikan Kepada Hambamu Ini Seorang Anak Laki-laki Maka Aku Akan Memberikan Dia Kepada Tuhan Untuk Seumur Hidupnya Dan Pisau Cukur Tidak Akan Menyentuh Kepalanya Jika Perempuan Itu Terus Menerus Berdoa Di Hadapan Tuhan Maka Eli Mengamak-mati Mulut Perempuan Itu Dan Karena Hana Berkata-kata Dalam Hatinya Dan Hanya Bibirnya Saja Bergerak-gerak Tetapi Suaranya Tidak Kedengaran Maka Eli Menyangka Perempuan Itu Mabuk Tetapi Hana Menjawab Menjawab Bukan Tuhanku Aku Seorang Perempuan Yang Sangat Bersusah Hati Anggur Ataupun Minuman Yang Memabukan Tidak Aku Minum Melainkan Aku Mencurahkan Isi Hatiku Di Adapan Yang Yang Anggap Hambamu Ini Seorang Perempuan Dusila Sebab Karena Besarnya Cemas Dan Sakit Hati Aku Berbicara Demikian Nama Jawab Eli Pergilah Dengan Selamat Dan Allah Israel Akan Memberikan Kepadamu Apa Yang Engkau Minta Daripadanya Kesokan Harinya Bangulah Mereka Itu Pagi-pagi Lalu Sujud Menyembah Di Adapan Tuhan Kemudian Pulang Mereka Ke Rumah Di Rama Ketika Elkanah Bersetubu Dengan Hana Istrinya Tuhan Ingat Kepadanya Maka Setahun Kemudian Mengandunglah Hana Dan Melahitkan Seorang Anak Laki-laki Yang Mengamai Anak Itu Samuel Sebab Katanya Aku Telah Memintanya Daripada Tuhan Elkanah Laki-laki Itu Pergi Dengan Seisi Rumahnya Mempersembahkan Korban Sembelihan Tahunan Dan Korban Nasarnya Kepada Tuhan Kemudian Elkanah Suaminya Berkata Kepadanya Perbuatlah Apa yang Kau Pandang Baik Tinggal Sampai Kau Menyapih Dia Hanya Tuhan Kiranya Menlepati Janjinya Jadi Tinggal Perempuan Itu Dan Menyusui Anaknya Sampai Disapih Setelah Setelah Perempuan Tuhan Menyanyi Anaknya Doanya Dia Dengan Saik Kau Jangan Tuhan Satu Eva Tepung Dan Semuyung Anggur Lalu Dian Tanya Kedalam Rumah Tuhan Di Silo Waktu Itu Masih Kecil Betul Anak Anak Itu Setelah Mereka Menyembeli Lembu Mereka Mengantarkan Kanak Anak Itu Kepada Ili Lalu Kata Perempuan Itu Mohon Bicara Tuhanku Demi Tuhanku Hidup Akulah Perempuan Yang Dahulu Berdiri Digetan Tuhanku Untuk Berdoa Kepada Tuhan Untuk Mendapatkan Anak Inilah Aku Berdoa Dan Tuhan Telah Memberikan Kepadaku Apa Yang Kuminta Kepadanya Sama Sama Maka Aku Menyerahkannya Kepada Tuhan Semur Hidup Terserah Yang Kiranya Kepada Tuhan Kepada Tuhan Satu bagian Satu Perikok Firman Tuhan Daripada Kitab Satu Samuel Yang Sudah Kita Baca Ya Bapak Ibu Perhatikan Kembali Kalau Kita Melihat Kepada Alkitab Alkitab Mencata Toko-toko Penting Yang Memberikan Pengaruh Besar Bagi Bangsa Israel Serta Tindakan Iman Mereka Yang Kemudian Menjadi Contoh Bagi Orang Percaya Dalam Imani Tuhan Di Tengah Persoalan Kehidupan Contoh Kehidupan Hana Tadi Ya Kita Lihat Satu Sisi Lain Daripada Alkitab Juga Alkitab Itu Jujur Mencatat Bahwa Dalam Kehidupan Manusia Selalu Ada Persoalan Sekaligus Alkitab Mencatat Bahwa Di balik Setiap Persoalan Pasti Ada Solusi Yang Tuhan Sudah Sediakan Ya Dari Kisah Hana Tadi Kita Melihat Cerita Itu Secara Menyeluruh Memberikan Contoh Iman Yang Baik Contoh Iman Dalam Pengertian Semua Tindakan Yang Dilakukan Itu Tindakan Yang Menggambarkan Tindakan Iman Kepada Tuhan Mempercayai Tuhan Sebagai Tuhan Yang Menolong Di tengah Situasi Kehidupannya Yang Penuh Dengan Penderitaan Itu Situasi Kehidupan Hana Bapak Ibu Ya Jadi Kalau Kita Lihat Kembali Kepada Alkitab Semua Tokoh Toko Dalam Mengalami Kesengsaraan Mengalami Penderitaan Sebelum Mencapai Sebuah Kesuksesan Jadi Kesuksesan Itu Terkadang Diselemuti Dengan Berbagai Penderitaan Dibungkus Dengan Penderitaan Penderitaan Yang Kadang-kadang Bagi manusia Itu Berat Sekali Tetapi Di balik Semua Penderitaan Itu Ada Rahasia Tuhan Yang Terkadang Di dalamnya Ada Berkat-berkat Yang Sudah Tuhan Sediakan Rahasia Yang Besar Di Balik Setiap Ujian Yang Tuhan Sediakan Bagi Kita Percaya Ketika Kita Mengalami Berbagai Persoalan Masalah Dalam Kehidupan Kita Tekanan Dalam Kehidupan Kita Ada Solusinya Dan Di balik Masalah Itu Pasti Ada Berkat Yang Tuhan Sediakan Kita Pikir Kita Lihat Kondisi Yang Kita Alami Sekarang Bapak Ibu Kita Sedang Masuk Dalam Keadaan Yang Begitu Menekan Saya Pikir Bukan Hanya Di Bangsa Kita Tapi Wabak Yang Sedang Kita Alami Kejadian Yang Global Menyeluruh Seluruh Dunia Mengalami Masalah Seperti Ini Kita Percaya Dalam Iman Kristen Yang Kita Percaya Setiap Apa Yang Tuhan Izinkan Terjadi Itu Berdasarkan Maksud Dan Tuhan Yang Mulia Dan Kita Imani Apapun Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Sebagai Orang Percaya Pasti Ada Tujuan Tuhan Yang Mulia Kalau Kita Lihat Kembali Kepada Kitab Samuel Kitab Samuel Itu Kitab Terutama Kitab Satu Samuel Kitab Yang Membahas Tiga Toko Besar Ada Samuel Ada Daud Yang Merupakan Raja Pertama Pagi Bangsa O Ada Saul Yang Merupakan Raja Pertama Pagi Bangsa Israel Dan Ada Daud Merupakan Raja Kedua Dari Bangsa Israel Saul Adalah Raja Yang Ditolak Oleh Tuhan Tetapi Daud Kemudian Menjadi Raja Yang Berkenan Di Hadapan Tuhan Dan Tiga Toko Inilah Yang Menjadi Pemegang Penting Dalam Kitab Satu Samuel Ini Tapi Kalau Kita Baca Dalam Satu Samuel Pasal Satu Yang Tadi Kita Baca Dan Sebagian Dari Pasal Dua Itu Bukan Berbicara Tentang Tiga Toko Besar Dalam Kitab Satu Samuel Ini Bukan Berbicara Tentang Samuel Bukan Berbicara Tentang Saul Dan Juga Bukan Berbicara Tentang Daud Tetapi Berbicara Tentang Seorang Toko Wanita Yang Hebat Yaitu Hana Tadi Kita Lihat Dalam Pembacaan Kita Hana Wanita Yang Hebat Itu Dia Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Menjawab Perhumulannya Ya Kalau Bila Lihat Kembali Pada Ayat Satu Dan Ayat Tiga Disitu Bapak Ibu Dia Bercerita Tentang Keluarga Samuel Ayat Satu Sampai Tiga Itu Memberikan Gambaran Yang Luas Tentang Kehidupan Samuel Dan Keluarganya Dikatakan Disana Bahwa Samuel Ayah Samuel Itu Bernama Elkanah Dia Berasal Dari Keturunan Lewi Lalu Dia Berasal Dari Keturunan Lewi Artinya Ayahnya Ini Adalah Orang Yang Sangat Dihormati Kenapa Sangat Dihormati Karena Semua Keturunan Lewi Adalah Orang Orang Yang Bertugas Untuk Melayani Di rumah Tuhan Di Bait Allah Itu Belum Bait Allah Waktu Itu Bait Suci Bukan Bait Allah Masih Disebut Dengan Istilah Hakal Atau Rumah Tuhan Dan Itu Tempatnya Berada Di Silo Dan Imam Dan Ayah Samuel Adalah Imam Lewi Dan Orang Yang Bekerja Di Bait Suci Artinya Ayah Samuel Ini Orang Yang Dihargai Orang Yang Dihormati Itu Keluarga Yang Mendapat Perhatian Besar Dalam Lingkungan Masyarakat Israel Itu Ayah Daripada Samuel Dikatakan Bahwa Mereka Berasal Dari Suku Efraim Mereka Berasal Dari Efraim Tempat Tinggal Mereka Itu Efraim Efraim Itu Nama Lainnya Betlehem Yehuda Jadi Keluarga Ini Adalah Keluarga Yang Berasal Dari Betlehem Tempat Nanti Kemudian Tuhan Yesus Dilahirkan Di Sana Ayat Yang Ketiga Tadi Kita Lihat Kita Mempelajari Bahwa Ada Satu Bagian Yang Terjadi Ketika Keluarga Ini Memberikan Suatu Contoh Bukan Ketika Keluarga Ini Tapi Ada Sebuah Contoh Dalam Keluarga Ini Yang Perlu Kita Perhatikan Silo Menjadi Pusat Ibadah Bangsa Israel Dari Tahun Ketahun Dan Dalam Ayat Yang Tiga Mencatat Gaya Hidup Keluarga Ini Kita Lihat Dalam Ayat Yang Ketiga Kalau Kita Lihat Gaya Hidup Keluarga Ini Di Ayat Yang Ketiga Itu Kita Baca Ulang Ayat Tiga Ini Orang Itu Dari Tahun Ketahun Pergi Meninggalkan Kotanya Untuk Sujud Menyembah Dan Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Semesta Alam Di Silo Di Sana Yang Menjadi Imam Tuhan Yalah Kedua Anak Eli Hufni Dan Pinehas Kalau Disini Kita Melihat Gambaran Keluarga Eli Keluarga Yang Taat Beribadah Dikatakan Disitu Dari Tahun Ketahun Mereka Pergi Ke Silo Taat Kepada Tuhan Mempersembahkan Korban Disana Jadi Keluarga Samuel Bukan Keluarga Yang Tidak Taat Kepada Tuhan Tapi Keluarga Yang Taat Kepada Tuhan Tetapi Justru Kalau Kita Lihat Di Selanjutnya Di Balik Keluarga Yang Takut Tuhan Ini Ternyata Ada Masalah Dalam Keluarga Ini Coba Kita Perhatikan Masalahnya Apa Masalah Dalam Keluarga Ini Yang Pertama Keluarga Ini Adalah Ternyata Keluarga Yang Poligami Itu Masalah Pertama Dari Keluarga Eli Dari Keluarga Samuel Ayahnya Poligami Memiliki Istri Dua Istri Yang Pertama Hana Hana Tidak Melahirkan Anak Kemudian Suaminya Ini Menikah Lagi Dengan Istri Yang Kedua Istri Yang Kedua Namanya Penina Itu Masalah Yang Pertama Daripada Keluarga Samuel Ini Keluarga Yang Di Dalamnya Memang Gaya Hidupnya Takut Akan Tuhan Orang Yang Takut Akan Tuhan Dari Tahun Ketahun Setia Beribadah Kepada Tuhan Tetapi Tuhan Masih Menginjinkan Adanya Masalah Dalam Kehidupan Mereka Masalah Yang Pertama Tadi Kita Lihat Bahwa Keluarga Itu Keluarga Poligami Yang Kedua Hana Mendapat Saingan Dari Istri Yang Kedua Daripada Samuel Itu Siapa Namanya Elkana Jadi Kadang-kadang Tidak Melahirkan Anak Suaminya Menikah Lagi Dan Akhirnya Disaingi Begitu Ini Bukan Hal Yang Biasa Ketika Dialami Seorang Wanita Ketika Wanita Wanita Mengalami Persoalan Seperti Ini Saya Pikir Ini Hal Yang Terlalu Menekan Secara Psikologi Menekan Kepribadian Orang Itu Masalah Yang Kedua Yang Ketiga Dia Mandul Hana Adalah Wanita Yang Mandul Mandul Itu Tidak Memiliki Anak Dan Bagi Bangsa Israel Kemandulan Adalah Kutub Dari Tuhan Kepada Seorang Wanita Jika Wanita Itu Mandul Ini Tiga Masalah Yang Dialami Dalam Keluarga Eli Ya Jadi Dalam Kehidupan Kita Keluarga Ini Keluarga Samuel Ini Sudah Menjadi Contoh Memberikan Gambaran Kepada Kita Bahwa Mereka Setia Dengan Tuhan Mereka Rajin Beribadah Kepada Tuhan Rajin Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Tetapi Belum Tentu Ketika Kita Setia Mengering Tuhan Kita Rajin Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Itu Bukan Sebuah Kepastian Bahwa Tidak Ada Ujian Tidak Persoalan Dalam Kehidupan Kita Ada Permasalahan Persoalan Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Tetapi Bagaimana Ketika Masalah Itu Ada Dalam Kehidupan Kita Bagaimana Kita Menyikapi Masalah Itu Dengan Iman Kita Kepada Tuhan Itu Yang Penting Bukan Seberapa Jauh Seberapa Besar Masalah Yang Ada Dalam Kehidupan Kita Tetapi Cara Kita Yang Tepat Untuk Menyikapi Masalah Itu Yang Penting Tuhan Tuhan Tidak Pernah melihat Seberapa Jauh Masalah Itu Dalam Kehidupan Sebuah Keluarga Dalam Kehidupan Seseorang Tetapi Tuhan Perhatikan Kehidupan Seorang Hana Kehidupan Seorang Wanita Yang Selalu Disakiti Kehidupan Seorang Wanita Yang Sudah Diduain Kehidupan Seorang Wanita Yang Tidak Memiliki Anak Dan Disakiti Oleh Istri Yang Kedua Daripada Suaminya Itu Kita Mau Belajar Bagaimana Hana Menghadapi Situasi Seperti Itu Kita Lihat Ayat Yang Ketujuh Disitu Ya Bapak Ibu Coba Kita Perhatikan Ayat Yang Ketujuh Ayat Yang Ketujuh Berkata Begini Demikianlah Terjadi Dari Tahun Ke Tahun Setiap Kali Hana Pergi Rumah Tuhan Penina Menyakiti Hana Sehingga Dia Menangis Dan Tidak Mau Makan Kadang Kadang Orang Masuk Dalam Situasi Yang Sulit Dalam Tekanan Kehidupan Gaya Hidup Yang Dia Lakukan Seperti Apa Yang Digambarkan Dalam Ayat Tujuh Disakiti Menangis Dan Tidak Mau Makan Kadang Kadang Kita Seperti Itu Dan Ini Gambaran Kehidupan Manusia Yang Normal Ketika Mengalami Permasalahan Menangis Dan Kadang Tidak Mau Makan Dan Ini Yang Dialami Oleh Hana Tokoh Yang Tadi Kita Perhatikan Kita Baca Disitu Kalau Ayat Sepuluh Lebih Digambarkan Dalam Ayat Sepuluh Dikatakan Disana Dan Dengan Hati Yang Pedih Ia berdoa Kepada Tuhan Sambil Menangis Hati Yang Pedih Kalau Dalam Terjemahan King James Dia pakai Istilah Bitterness Karena Satu Hati Yang Sakit Kepahitan Disakiti 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 Terus Akhirnya Jiwanya Itu Seperti Pahit Karena Apa Tekanan 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 Yang Diterima Akibat Penderitaan Penderitaan Yang Dialami Oleh Dia Tetapi Di dalam Situasi Dan Tekanan Kehidupan Permasalahan Problema Kehidupan Yang Dialami Oleh Hana Ini Dia memiliki Cara Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Dihadapinya Saya pikir Dalam Kehidupan Kita Juga Ketika Kita Mengalami Persoalan Pasti Berbagai Macam Cara Kita Gunakan Untuk Menyelesaikan Persoalan Dan Masalah Itu Entah Apa Itu Persoalan Yang Kita Hadapi Dalam Kedupan Kita Selalu Kita Cari Cara Kita Cari Jalan Untuk Menyelesaikan Masalah Itu Tetapi Malam Hari Ini Kita Mau Belajar Bagaimana Sikap Hana Seorang Wanita Yang Selalu Disakit Ini Menghadapi Permasalahan Persoalan Dalam Kedupanya Itu Kita Perhatikan Ayatnya Yang Kesepuluh Kita Perhatikan Apa Yang Dilakukan Oleh Hana Disana Tadi Kita Sudah Baca Ya Dan Dengan Hati Yang Pedih Yang Berdoa Kepada Tuhan Sambil Menangis Terseduh Seduh Itu Poin Yang Pertama Yang Perhatikan Ketika Kita Mengalami Persoalan Masalah Dalam Kehidupan Kita Datang Kepada Tuhan Melalui Doa Kalau King James Version Memberikan Dua Terjemahan Daripada Doa Itu Nanti Di power Poin Ada Dalam King James Version Itu King James Version Memberikan Dua Terjemahan Tentang Doa Yang Pertama Doa Itu Dia Kasih Arti Interpost To Interpost Mendatangkan Campur Tangan Tuhan Jadi Arti Daripada Doa Itu Ketika Kita Berdoa Kepada Tuhan Sebenarnya Kita Sedang Mendatangkan Campur Tangan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Jadi Ketika Hana Berdoa Sedang Mendatangkan Tuhan Sebagai Allah Yang Menyelesaikan Setiap Permasalahannya Apapun Masalah Dalam Kehidupan Karena Apa Berdoa Itu Ibarat Kita Sedang Membawa Tuhan Untuk Masuk Dalam Kehidupan Kita Untuk Mengambil Alih Setiap Permasalahan Dalam Kehidupan Kita Apapun Bentuk Masalahnya Biarkan Tuhan Mengambil Alih Permasalahan Kita Itu Kita Mengajarkan Ketika Saudara Dan Saya Berdoa Kepada Tuhan Kita Sedang Menempatkan Kekuasaan Tuhan Dalam Setiap Penderitaan Kita Ketika Yang pertama King James Version Ini Memberikan Dua Makna Yang pertama Tadi Kita Lihat To Interpose Tuhan Membiarkan Tuhan Untuk Mengambil Alih Kehidupan Kita Menempatkan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Yang kedua King James Version Memberikan Arti Yang kedua To Interven Interven Artinya Membiarkan Campur Tangan Tuhan Untuk Terjadi Dalam Kehidupan Kita Mengintervensi Kehidupan Kita Membiarkan Tuhan Masuk Dalam Masalah Kehidupan Kita Jadi Doa Itu Mendatangkan Campur Tangan Dalam Kehidupan Kita Doa Itu Membiarkan Tuhan Untuk Bekerja Secara Leluasa Dalam Kehidupan Kita Jadi Ketika Kita Berdoa Kita Sedang Mendatangkan Kuasa Tuhan Untuk Membuat Hidup Kita Lebih Indah Jadi Masalah Apapun Yang kita Alami Usahakan Bahwa Semuanya Itu Dalam Doa Kepada Tuhan Biarkan Tuhan Campur Tangan Dalam Kehidupan Kita Biarkan Tuhan Mengambil Alih Setiap Permasalahan Dalam Kehidupan Kita Kalau Tuhan Sudah Bekerja Dalam Kehidupan Kita Mengambil Alih Setiap Permasalahan Kita Apapun Itu Permasalahannya Seberapapun Besar Persoalan Itu Semua Pasti Selesai Kuasa Tuhan Tidak Bisa Dibatasi Oleh Permasalahan Manusia Permasalahan Manusia Itu Kadang-kadang Pahami Persoalan Itu Dan Bawa Semua Persoalan Itu Kepada Tuhan Pasti Ada Jalan Keluar Bagi Setiap Masalah Dalam Kehidupan Kita Kalau Dalam Ayat 11 Kita Lihat Ayat 11 Itu Dikatakan Bahwa Kemudian Bernasarlah Ia Katanya Tuhan Semesta Alam Jika Engkau Sungguh Memperhatikan Sengsara Hambamu Ini Dan Mengingat Kepadaku Dan Tidak Melupakan Hambamu Ini Tetapi Memberikan Kepada Hambamu Ini Seorang Laki Laki Maka Aku Akan Memberikan Dia Kepada Tuhan Untuk Seumur Hidupnya Dan Pisa Syukur Tidak Akan Menyentuh Kepalanya Kalau Dalam Ayat 11 Ini Saya Pikir Kita Akan Memperhatikan Bagaimana Hana Menyebut Tuhan Di Dalam Setiap Doanya Karena Apa Dari Kata-kata Dalam Ayat 11 Ini Menggambarkan Bagaimana Dia Mengimani Tuhan Di Tengah Persoalan Kedupannya Mengimani Tuhan Dengan Kata-kata Yang Diungkapkan Dalam Ayat 11 Ini Kita Perhatikan Beberapa Kata Penting Yang Diucapkan Hana Dalam Ayat 11 Ini Yang Pertama Dia Sebut Tuhan Dengan Istilah Tuhan Semesta Alam Tuhan Semesta Alam Atau Bahasa Ibraninya Itu Yehova Sabuat Yehova Sabuat Artinya Tuhan Yang Memberikan Kekuatan Tuhan Yang Memberikan Kekuatan Tuhan Yang Memberikan Kemenangan Dan Tuhan Yang Memimpin Sebuah Kehidupan Itu Yang Dikatakan Sorenhana Ketika Dia Datang Berdoa Kepada Tuhan Kata Yang Diucapkan Kepada Tuhan Dikatakan Kepada Tuhan Bahwa Engkau Adalah Tuhan Yang Akan Memberikan Kekuatan Kepada Saya Di Tengah Permasalahan Saya Engkau Tuhan Yang Memberikan Kemenangan Bagi Setiap Permasalahan Saya Itu Makna Daripada Yehovas Sabuah Dan Nama ini Sering Dipakai Orang Israel Untuk Menyebut Tuhan Sebagai Tuhan Yang Memimpin Bangsanya Untuk Berperang Melawan Setiap Musuh Musuh Jadi Ketika Tuhan Bersama Mereka Dalam Perperangan Mereka Sebut Tuhan Dengan Istilah Nama Yehovas Sabuah Jadi Ketika Tuhan Berperang Dengan Mereka Maka Mereka Mengalami Kemenangan Dan Di balik Kemenangan Dari Pengalaman Iman Orang Israel Waktu Demi Waktu Nama Ini Menjadi Tenar Nama Ini Menjadi Sebuah Tradisi Penggunaan Mereka Untuk Menyebut Nama Tuhan Dengan Istilah Yehovas Sabuah Tuhan Yang Memberikan Kemenangan Jadi Kalau Kita Perhatikan Kembali Kepada Doa Hana Bagaimana Dia Menyebut Tuhan Dengan Tuhan Yang Memimpin Hidupnya Jadi Dalam Kehidupan Kita Apapun Yang Sedang Terjadi Permasalahan Seperti Apa Biarkan Tuhan Memimpin Hidup Kita Maka Dia Akan Memberikan Kekuatan Dan Kemenangan Bagi Kita Sebagai Orang Yang Percaya Kepadanya Dia Yang Memimpin Kita Tidak Tersesat Ketika Dia Memimpin Hidup Kita Kita Pasti Berkemenangan Karena Apa Tuhan Itu Tuhan Memimpin Kemenangan Kita Percaya Ketika Kita Mempercayakan Diri Kita Kepada Tuhan Bukan Hanya Satu Bagian Dalam Kedupan Kita Yang Harus Kita Serahkan Kepada Tuhan Mempercaya Tuhan Itu Artinya Menyerahkan Totalitas Keberadaan Kita Kepada Tuhan Baik Persoalan Baik Suka Baik Senang Baik Kemawan Baik Seluruh Aspek Emosi Kita Itu Butuh Diserahkan Kepada Tuhan Ketika Kita Susah Ketika Kita Senang Kita Percaya Kita Mempercayai Tuhan Artinya Kita Menyerahkan Semua Yang Ada Dalam Kedupan Kita Supaya Tuhan Tangani Itu Tuhan Membereskan Itu Nah Itu Kesebutan Pertama Yang Dipakai Hana Untuk Menyebut Tuhan Dia Menyebut Tuhan Dengan Istilah Tuhan Semesta Alam Istilah Kedua Dalam Ayatnya Yang Kesebelah Situ Yang Dipakai Hana Untuk Menyebut Tuhan Tuhan Yang Melihat Dia Menyebut Tuhan Dia Katakan Tuhan Yang Melihat Kehidupan Saya Kalau Dalam Bahasa Ibrani Itu Istilah Melihat Itu Dipakai Bahasa Ibrani Itu Tireh Tireh Artinya Menyelidiki Jadi Ketika Kita Mempercayakan Hidup Kita Kepada Tuhan Tuhan Bukan Hanya Melihat Keberadaan Kita Yang Susah Begini Terus Tuhan Biarkan Kita Seperti Itu Tidak Tuhan Yang Kita Kenal Tuhan Yang Menyelidiki Setiap Keberadaan Kita Apapun Yang Kita Alami Dia Selalu Menyelidiki Menyelidiki Artinya Seluruh Titik-titik Kehidupan Kita Satupun Iota Di hadapan Tuhan Tidak Ada yang Tersembunyi Semua Terbuka Di hadapan Tuhan Daud Berkata Bahwa Satu Iota Pun Kehidupan Manusia Di hadapan Tuhan Tidak Ada yang Tersembunyi Terbuka Seperti Kertas Dia Dapat Tuhan Yang Siap Dibaca Dan Ini Salah Satu Sebutan Dipakai Oleh Hano Untuk Menyebut Tuhan Dia Menyebut Tuhan Allah Yang Melihat Engkau Tuhan Yang Yang Menyelidiki Tuhan Menyelidiki Setiap Keberadaan Kita Kenapa Tuhan Menyelidiki Kita Kita Itu Ibarat Biji mata Tuhan Kalau Orang Sebut Biji mata Tuhan Artinya Apa Suatu Organ Yang Begitu Penting Sekali Dijaga Sedikit Kadang-kadang Lewat Depan Mata Kita Pasti Mata Sudah Berkini Tutup Mata Artinya Apa Begitu Ketatnya Tuhan Menempatkan Hidup Kita Dihadapannya Dikatakan Bahwa Kita Biji Biji Mata Tuhan Betapa Tuhan Memperhatikan Kita Dalam Setiap Keberadaan Kita Apapun Yang Terjadi Dalam Hidupan Kita Percayalah Bahwa Kita Biji Mata Tuhan Orang-orang Yang Berharga Di Mata Tuhan Itu Sebutan Kedua Yang Digunakan Hana Untuk Menyebut Tuhan Sebutan Yang Kedua Tadi Dari Ayat 11 Itu Katakan Tuhan Tuhan Yang Melihat Yang Ketiga Sebutan Hana Yang Digunakan Dalam Ayat 11 Itu Tuhan Yang Mengingat Istilah Mengingat Itu Kadang-kadang Memiliki Arti Menempatkan Diri Kita Dihadapan Dihati Tuhan Sendiri Begitu Berkenanya Kehidupan Manusia Orang-orang Yang Takut Akan Dia Sehingga Kadang-kadang Disebut Dengan Orang Yang Berkenan Dihati Tuhan Orang Yang Selalu Diingat Tuhan Orang Yang Berkenan Dihati Tuhan Itu Sifat Tuhan 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 Tidak Pernah Melupakan Kita Di Tengah Setiap Keberadaan Persoalan Kehidupan Kita Orang-orang Mendapatkan Penghargaan Lebih Di Mata Tuhan Jangan Takut Menghadapi Persoalan Seperti Ini Saya Pikir Kita Banyak Diajar Dari Hamba-hamba Tuhan Di Tempat Ini Dari Hamba-hamba Tuhan Di Sini Bagaimana Beriman Di Tengah Persoalan Kehidupan Seperti Ini Kita Kekurangan Terkadang Iman Kita Tergoncang Melihat Situasi Seperti Ini Saya Takut Hari Esok Saya Seperti Apa Saya Takut Apa Yang Saya Makan Di Hari Esok Seperti Apa Firman Tuhan Memberikan Jawaban Yang Paling Penting Jawaban Yang Jelas Orang Percaya Di Mata Tuhan Tuhan Tidak Biarkan Orang Percaya Itu Jatuh Bahkan Jatuh Dan Tergeletak Tuhan Ambil Tuhan Rangkul Bahkan Tuhan Menyediakan Apa Yang Kita Perlukan Itu Sebutan Yang Ketiga Yang Digunakan Tuhan Tidak Pernah Melupakan Kehidupan Umat Umat Tapi Terkadang Kita Sebagai Orang Yang Sibuk Dengan Berbagai Persoalan Pekerjaan Kehidupan Kita Justru Kita Yang Melupakan Tuhan Dengan Kesibukan Kita Kalau Kita Renungkan Kembali Pada Peristiwa Pasca Kemarin Sebelum Pasca Peristiwa Jumat Agung Tuhan Cuma Butuh Di Taman Gecemani Tuhan Cuma Butuh Waktu Berapa Satu Jam Tuhan Selalu Mengingat Kita Terkadang Perbuatan Kesibukan Kita Itu Yang Menyingkirkan Tuhan Menjauhkan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Tuhan Cuma Butuh Satu Jam Diantara 24 Jam Kasih Sedikit Waktu Kepada Tuhan Bersekutu Dengan Tuhan Nikmati Tuhan Melalui Persekutuan Pribadi Kita Dengan Tuhan Ya Nah Itu Tadi Kita Lihat Cara Hana Menghadapi Persoalan Kehidupannya Dia Wanita Yang Tertekan Sekali Dia Wanita Yang Mandul Dia Wanita Yang Disakiti Cara Yang Pertama Apa Dia Berdoa Kepada Tuhan Jadi Percayakan Masalah Itu Kepada Tuhan Melalui Doa Doanya Kepada Tuhan Masalah Hal Yang Kedua Yang Perlu Kita Perhatikan Dalam Ayat Sebelas Itu Yang Pertama Yang Perlu Kita Perhatikan Ketika Hana Berdoa Ada Satu Hal Yang Perlu Kita Pelajari Disitu Bagaimana Hana Berdoa Dan Dia Memposisikan Dirinya Dihadapan Tuhan Itu Penting Sekali Terkadang Kita Berdoa Terus Kita Bertele-tele Kita Berdoa Dengan Begitu Banyak Keperluan Kita Kita Katakan Tuhan Harus Jawab Ini Tuhan Harus Jawab Ini Tuhan Harus Jawab Ini Tapi Kalau Kita Berdoa Kita Pelajari Doa Hana Itu Ada Satu Hal Penting Dari Teladan Kehidupan Hana Ini Dalam Doanya Dia Menyebut Tuhan Dengan Istilah Hambamu Di Ayat 11 Dia Pakai Istilah Hambamu Itu Tiga Kali Digunakan Hana Jikalau Engkau Mengingat Hambamu Jikalau Engkau Melihat Hambamu Jikalau Engkau Memberikan Kepada Hambamu Seorang Anak Itu Tiga Hal Tiga Sebutan Sebutan Yang Digunakan Hana Tiga Kali Menyebut Tuhan Menyebut Menempatkan Dirinya Di Hadapan Tuhan Dia Menempatkan Dirinya Sebagai Hambam Hambam Di Hadapan Tuhan Kalau Dalam Terjemahan King James Version Itu Dia Pakai Istilah Midservan Pembantu Atau Buddha Kita Tidak Lebih Daripada Pembantunya Tuhan Atau Buddha Tuhan Kalau Dalam Istilah Perjanjian Lama Perjanjian Baru Istilah Hamba Itu Digunakan Untuk Menggambarkan Orang-orang Yang Satu Misi Dengan Tuhan Satu Misi Dengan Tuhan Atau Agenya Tuhan Untuk Melaksanakan Pekerjaannya Tuhan Jangan Pernah Malu Jadi Guru Sekolah Minggu Jangan Pernah Malu Menjadi Guru Jangan Pernah Malu Jadi Hamba Tuhan Karena Apa Kita Sedang Bekerja Sama Dengan Tuhan Jadi Agennya Tuhan Jadi Alatnya Tuhan Untuk Melakukan Pekerjaan Tuhan Di Muka Bumi Memperluas Kerajaan Tuhan Di Muka Bumi Kita Sepakai Tangan Kanannya Tuhan Untuk Melakukan Pekerjaan Tuhan Di Muka Bumi Jangan Malu Dengan Apapun Pekerjaan Pelayanan Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Istilah Yang Kedua Yang Dipakai Dalam Terjemahan Hamba Itu Dia Pake Istilah Tangan Tuhan Jadi Hamba Itu Bukan Bukan Orang Yang Derajat Nyerendah Tapi Istilah Hamba Tuhan Itu Sebenarnya Istilah Yang Menggambarkan Seseorang Yang Dipakai Oleh Tuhan Atau Tangan Kanannya Tuhan Dalam Melakukan Pekerjaan Tuhan Jangan Takut Menjadi Hamba Tuhan Jangan Takut Melayani Tuhan Sebab Tuhan Sedang Bekerja Melalui Melalui Sedara Tuhan Sedang Bekerja Melalui Sedara Dan Saya Untuk Mereal 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 Tuhan Dalam Kehidupan Kita Itu Cara Pertama Yang Digunakan Hana Ketika Dia Mengalami Masalah Di Tengah Penderitaan Kehidupannya Yang Pertama Dia Berdoa Yang Kedua Kita Lihat Ayatnya Yang Kesebelas Kemudian Bernasarlah Ia Bernasar Istilah Bernasar Bernasar Ini Suatu Kalau Dalam Pengertian Mereka Istilah Nasar Ini Ibarat Orang Yang Sungguh Sungguh Beriman Kepada Tuhan Bertindak Dengan Iman Memproklamasikan Suatu Berkat Tuhan Bagi Masa Depannya Bukan Orang Yang Menyesali Masa Lalunya Tetapi Orang Yang Melihat Pada Janji Tuhan Jadi Orang Yang Bernasar Ini Artinya Orang Yang Menimani Bahwa Masa Depan Mereka Adalah Orang Yang Berkemenangan Bersama Dengan Tuhan Kita Belajar Bahwa Kalau Kita Mempunyai Masalah Pergumulan Problema Dalam Kehidupan Kita Jangan Pernah Berpaut Pada Masalah Itu Cari Solusinya Seperti Apa Kita Temukan Jalan Keluarnya Tuhan Pasti Akan Memberikan Jalan Keluar Kepada Kita Bertindak Dengan Iman Seperti Hana Tindakan Iman Itu Penting Bernasar Kepada Tuhan Berjanji Tapi Kalau Sudah Berjanji Ingat Kalau Tuhan Sudah Tempati Setiap Doa Doa Kita Usahkan Lakin Api Janji Tuhan Nasar Kita Kepada Tuhan Itu Kita Perhatikan Contoh Telah Dari Kepada Kedupan Hana Itu Yang Pertama Dia Berdoa Yang Kedua Dibur Nasar Dan Ayat Yang Ketujuh Dikatakan Di Sana Jawab Eli Pergilah Dengan Selamat Dan Allah Israel Akan Memberikan Kepadamu Apa Yang Engkau Minta Kepadanya Ayat Ketujuh Ada Sebuah Jawaban Doa Di Sana Walaupun Hana Belum Menerima Jawaban Daripada Pergumulan Jawaban Utamanya Itu Dia Memiliki Dia Mau Memiliki Anak Walaupun Dia Belum Memiliki Anak Tapi Ada Kelegaan Melalui Jawaban Imam Eli Kepadanya Dalam Ayat Yang Ketujuh Belas Imam Eli Berkata Bahwa Pergilah Dengan Damai Kalau Dalam Istilah Bahasa Ibraninya Damai Itu Salom Salom Itu Artinya Damai Sejahtera Pergilah Dengan Damai Sejahtera Pergilah Dengan Kesehatan Yang Meri Padah Tuhan Kepadamu Pergilah Dengan Berkat Berkat Tuhan Dalam Kehidupan Terkadang Memang Dalam Kehidupan Kita Sudah Kita Berdoa Panjang Berulang Kali Kita Berdoa Tetapi Jawaban Itu Belum Muncul Belum Ada Tuhan Berikan Jawaban Daripada Apa Yang Kita Bumuli Itu Tetapi Pasti Ada Kelegaan Di balik Setiap Doa Itu Pasti Ada Kelegaan Seperti Yang Dialami Oleh Hana Dia Legah Sesudah Dia Berdoa Kepada Tuhan Dia Mendengarkan Jawaban Daripada Imam Eli Jadi Imam Eli Adalah Imam Yang Mengucapkan Berkat Tuhan Kepada Hana Itu Dan Kemudian Hana Akan Diberkati Oleh Tuhan Belajarlah Untuk Mengucapkan Kata-kata Yang Mengandung Berkat Mengandung Janji Tuhan Seperti Yang Dikatakan Oleh Eli Itu Istilahnya Seorang Pendeta Yang Mengucapkan Berkat Kepada Orang Orang Yang Setia Datang Kepada Tuhan Itu Dalam Perjanjian Lama Berkat Keimaman Keimanan Imam Itu Bertugas Untuk Memberkati Umat Tuhan Yang Datang Bersekutu Kepada Tuhan Umat Tuhan Yang Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Itu Tugas Imam Ini Jangan Jemuh Jemuh Datang Beribadah Kepada Tuhan Selalu Beribadah Kepada Tuhan Dan Beribadah Usahakanlah Ibadah Sampai Akhir Dapat Doa Berkannya Karena Dalam Doa Berkat Itu Ada Berkat Tuhan Yang Dikatakan Melalui Mulut Hamba Tuhan Yang Memberkati Setiap Umat Tuhan Seperti Yang Dilakukan Eli Kepada Hana Hana Mendapatkan Kelegaan Di balik Perkataan Eli Itu Pergilah Engkau Dengan Damai Go In Peace Pergilah Engkau Dengan Sukacita Pergilah Engkau Dengan Kesehatan Pergilah Engkau Dengan Berkat Tuhan Yang Menyertai Itu Kata Pertama Yang Diucapkan Eli Kepada Seorang Hana Kata Yang Kedua Dikatakan Ala Israel Kiranya Memberikan Kepadamu Apa Yang Engkau Minta Jadi Istilah Ala Israel Ini Istilah Yang Digunakan Untuk Menyebut Tuhan Yang Selalu Menyepati Janji-janjinya Dalam Kehidupan Orang Percaya Ketika Kita Beriman Kepada Tuhan Iman Kita Itu Tepat Bukan Iman Yang Tidak Tepat Iman Pada Tuhan Yang Berjanji Dan Tuhan Yang Menempati Janji-janjinya Dia Berjanji Dia Akan Memelihara Dia Berjanji Dia Akan Mencukupi Dia Berjanji Dia Akan Menopang Kehidupan Orang-orang Yang Percaya Kepadanya Dan Semua Itu Pasti Direalisasikan Akan Dinyatakan Kepada Orang-orang Yang Takut Akan Dia Dan Dalam Kehidupan Hana Kita Lihat Kedepannya Dia Mengalami Janji Tuhan Itu Dalam Kehidupannya Berusaha Untuk Mengucapkan Kata-kata Yang Di Dalamnya Mengandung Berkat Memberkati Orang Lain Walaupun Kadang-kadang Orang Enggak Menganggap Kita Sebagai Ambat Tuhan Atau Menganggap Kita Orang Mengerendahan Tetapi Kuasa Tuhan Dalam Perkataan Kita Itu Penting Sekali Bukan Dilihat Orang Itu Hambat Tuhan Atau Enggak Tetapi Kuasa Tuhan Di Dalam Perkataan Orang Itu Yang Penting Ada Kata-kata Yang Mengandung Berkat Berkat Bagi Orang Lain Ya Itu Bagian Yang Kedua Yang Kita Pelajari Daripada Cara Hama Dalam Menyikapi Persoalan Kilupanya Tiga Si sudah Berdoa Apa Yang Dilakukan Oleh Hana Kita Baca Dalam Ayat Yang Kesembilan Melas Ayat 19 Dikatakan Kesokan Harinya Bangunlah Mereka Itu Pagi-pagi Lalu Sujud Menyembah Di Adapan Tuhan Kemudian Pulanglah Mereka Ke rumahnya Di Ramah Ketika Ilkana Bersetubuh Dengan Hana Istrinya Tuhan Ingat Kepadanya Sujud Menyembah Itu Penting Bersujud Menyembah Sujud Menyembah Itu Dalam Tradisi Orang Israel Itu Hal Tertinggi Dalam Menghormati Tuhan Sujud Dan Menyembah Kepada Tuhan Seperti Yang Dilakukan Elia Ketika Dia berada Di Gunung Horet Ketika Dia berada Di Gunung Horet Bangsa Israel Sedang Mengalami Kutub Tiga Tahun Enam Bulan Mengalami Keringan Tetapi Ketika Dia bersujud Dan Dia berdoa Kepada Tuhan Kutub Itu Diubah Menjadi Berkat Tuhan Mencurahkan Hujan Kepada Bangsa Israel Yang Telah Tiga Tahun Enam Bulan Kekeringan Ketika Elia Datang Sujud Kepada Tuhan Dan Berdoa Kepada Tuhan Maka Tuhan Jawab Doa Doanya Itu Dan Tuhan Memberikan Hujan Kepada Bangsa Israel Begitu Pula Dengan Kehidupan Seorang Hana Ketika Dia datang Sujud Kepada Tuhan Kita lihat Alam Ayat Yang ke 19 Tadi Bahwa Tuhan Telah Memperhatikan Dia Dan Tuhan Memberikan Kepadanya Seorang Anak Yang Akhirnya Diberi Nama Samuel Jangan Jengung-jengung Untuk datang Sujud Kepada Tuhan Tapi Kadang-kadang Dalam Kehidupan Kita Kita Berdoa Biasa Biasa Saja Gaya Doa Kalau Orang Israel Itu Bersujud Itu Bagi kita Mungkin Kadang-kadang Bukan hal Yang terlalu Esensi Dalam Kehidupan Kita Ya Kita Berdoa Dengan Cara Kita Masing-masing Yang Penting Doa Itu Dinaikkan Dengan Tulus Kepada Tuhan 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 Tidak Butuh Cara Ini Cara Itu Cara Itu Berdoa Begini 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 Tidak Tuhan Tidak Butuh Seperti Itu Tuhan Butuh Ketulusan Hati Kita Untuk Beribadah Dan Berdoa Kepada Tuhan Itu Yang Penting Persokong Tuhan Pribadi Kita Dengan Tuhan Itu Yang Dibutuhkan Tuhan Dan Akhir Daripada Ayat 19 Itu Jawaban Suatu jawaban Bagi Hana Tuhan Mengingat Kepadanya Doa Yang Mungkin Sudah Didoakannya Tahun Lalu Satu Tahun Kemudian Baru Dijawab Oleh Tuhan Ada Selang Waktu Yang Tuhan Izinkan Terjadi Di Tengah Doa Doa Kehidupan Orang Percaya Terkadang Kita Berdoa Hari Ini Kita Pikir Hari Esok Besok Hari Kita Harus Mendapatkan Jawaban Daripada Doa Itu Terkadang Tuhan Mengijinkan Suatu Waktu Yang Agak Panjang Menguji Iman Orang Percaya Apakah Terus Setia Untuk Berdoa Kepada Tuhan Atau Tidak Hana Butuh Satu Tahun Sesudah Dia berdoa Di silo Untuk Mendapatkan Samuel Dan Sudah Satu Tahun Dikatakan Akhir Ayat 19 Tuhan Mengingat Kepadanya Remember Him Atau Memperhatikan Membuka Jalan Setiap Doa Itu Pasti Ada Jawaban Tuhan Bagi Kedua Kita Apapun Yang kita Doakan Kepada Tuhan Percaya Pada Tesaatnya Yang tepat Tuhan Akan Menjawab Doa Doa Kita Bagian yang berikutnya Kita perlu perhatikan Apa yang dilakukan Hana ini Ketika Dia mendapatkan Berkat Tuhan itu Ayatnya yang ke-22 Dikatakan di sana Tetapi Hana Tidak Tidak ikut pergi Sebab katanya Kepada suaminya Nanti apabila Anak itu Cerai susu Aku akan Mengantarkan dia Dan dia akan Menghadapkan diri Tuhan Dan tinggal di sana Seumur Hidupnya Coba perhatikan Salah satu Telah ada Daripada kehidupan Hana ini Sesudah dia mendapatkan Samuel Apakah dia berdiam Terkadang kehidupan Kekristianan itu begini Berdoa Dan Tuhan menjawab Doa Doa-doa kita Sesudah itu Kita bersuka cita Tapi Hana Memberikan suatu contoh Iman yang lebih Daripada itu Dia berdoa Kepada Tuhan Tuhan menjawab Doa-doanya Dan akhirnya Dia mengembalikan Apa yang menjadi Bagian Tuhan Di ayat yang ke-22 Tadi yang kita baca Dia mengantarkan Samuel itu Ke hadirat Tuhan Dikatakan di hadirat Tuhan Istilah hadirat Tuhan itu Fes Atau wajahnya Tuhan Jadi Hana adalah seorang ibu Yang mendapatkan Samuel Dengan berdoa Dan ketika dia mendapatkan Samuel dengan berdoa Dia mengembalikan Sesuai dengan Nasarnya kepada Tuhan Bahwa Samuel Akan diberikan kepada Tuhan Sebagai anak Yang akan melayani Tuhan Seumur hidupnya Dia menepati janjinya Kepada Tuhan Ini sosok ibu Yang memberikan Teladan yang sempurna Ketika Seorang ibu Melaksanakan perannya Peran yang penting Dalam mendidik anak itu apa Takut akan Tuhan Peran pendidikan keluarga Terutama Peran seorang ibu Dalam mendidik anak itu Hal yang paling penting itu Didik anak itu Takut akan Tuhan Keberhasilan pendidikan Seorang ibu Kepada anaknya itu apa Buktinya anak itu Takut akan Tuhan Atau enggak Diuji melalui hal itu Kalau anak itu Takut akan Tuhan Berarti Ibu itu adalah Ibu yang berhasil Mendidikan anaknya Untuk takut akan Tuhan Dan ini yang dilakukan Oleh anak Dia membawa Samuel Ke hadapan hadirat Tuhan Dan Samuel menjadi Pelayan Tuhan Seumur hidup Samuel Sesuai dengan Nasarnya Jadi keberhasilan Dan pelayanan Samuel ke depan Itu sudah ditentukan Melalui doa Seorang ibu sebelumnya Wanita yang disakiti Wanita yang berdoa Dan wanita yang mendapatkan Janji Tuhan Dan mempersiapkan Sebuah generasi Yang sukses Yaitu generasi Samuel Bapak ibu tahu Generasi Samuel Orang-orang yang hidup Di generasi Samuel Adalah orang-orang Yang perlu dengan keberhasilan Mereka berperang Kesini ada keberhasilan Kesana ada keberhasilan Walaupun Nanti terdapat beberapa Kegagalan Tetapi kalau kita Flashback ke belakangnya Orang yang memiliki Peran penting Dalam keberhasilan Suatu bangsa itu Kadang-kadang Seperti Seorang Hana Pendiritaan yang Mengikat kehidupannya Begitu tetapi Di balik pendiritaannya Doa dapat Mengubah situasi Dan akhirnya Doa mendetakkan Berkat yang besar Bagi suatu bangsa Jadi jangan Jenduh dalam berdoa Persiapkan masa depan Generasi kita Yang ke depan itu Melalui Doa Melalui pendidikan Filman Tuhan Melalui Pengajaran Pada mereka Tentang ketahatan Kepada Tuhan Itu hal-hal yang penting Fondasi ke depan Fondasi iman krisen ke depan Siapa Anak-anak generasi sekarang Mari sama-sama Yang guru sekolah minggu Setialah dalam Melayani Tuhan Melalui pelayanan Sekolah minggu Karena apa Kita sedang mempersiapkan Generasi baru Generasi yang akan Takut akan Tuhan Belajar seperti Kehidupan Seorang Hana Mempersiapkan Generasi yang takut akan Tuhan Melalui Doa Pengajaran Filman Tuhan Itu penting Dan itu yang dilakukan oleh Hana Dan Hana Mengajak Samuel ini Pergi ke rumah Tuhan Mereka sujud di sana Sujud menyembah bersama-sama Suatu praktik iman Yang diajarkan kepada anak Secara langsung Itu penting Seperti apa yang dilakukan Oleh seorang Hana Mengajarkan Samuel untuk sujud Seperti dia telah sujud Sebelum dia mendapatkan Samuel Orang tua itu telah dan penting Bagi kehidupan anak Patokan bagi kehidupan anak Bertingkah laku Iman anak mau bertumbuh Orang tua itu menjadi fondasi Penting dalam tingkah lakunya Yang benar Jadi datanglah Ke hadapan Tuhan Sebagai orang tua Yang memberikan telah dan Kepada anak-anak Melalui doa Melalui membaca firman Tuhan Melalui kesetiaan kita Kepada Tuhan Urusan berkata itu Itu kedua Yang penting sekarang Jadilah telah dan leluh Bagi anak-anak kita Bagi generasi yang Ada sekarang Dan itu yang dilakukan oleh Hana Mengajak Samuel Sujud menyembah kepada Tuhan Di Silo Istilah sujud itu Sujud menyembah itu Artinya apa? Kepala ini berbicara tentang otoritas Jadi ketika orang sujud menyembah Kepada Tuhan Sesungguhnya orang itu sedang Menundukan otoritas Kemanusiaannya itu Dibawa otoritas Tuhan Membiarkan Tuhan Untuk berdaulat dalam kehidupannya Mengambil alih seluruh kehidupannya Dan kadang-kadang Istilah doa itu juga Menyerahkan totalitas Kehidupan kita kepada Tuhan Biar Tuhan yang mengendalikan Kehidupan orang yang takut akan dia Dan itu yang dilakukan oleh Hana Dia memberikan telah dan iman Yang sempurna kepada seorang Samuel Mengajari dia untuk tunduk Menundukan iman Menundukan otoritas pribadi kepada Tuhan Biar Tuhan yang berdaulat Kita percaya ketika Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita Semua rencana Tuhan yang ada dalam kehidupan manusia itu pasti tercapai Seperti kehidupan Samuel Tuhan merencanakan sesuatu yang indah bagi bangsa Israel Dan itu dikerjakan melalui Nabi Samuel Samuel itu Nabi yang kemudian Nabi besar yang setara dengan Musa Karena apa? Berbicara langsung dengan Tuhan Tuhan berbicara langsung kepada Samuel Seperti Tuhan berbicara langsung kepada Musa Dan semuanya itu telah disiapkan melalui Doa seorang ibu Teladan seorang ibu Ajaran seorang ibu kepada anaknya Sesuduh di menghadapan Samuel Kehadapan hadirat Tuhan Apa yang perlu kita pelajari daripada kehidupan Hana ini Di ayatnya yang ke-24 dan ke-25 dikatakan disana Setelah perempuan itu menyapi anaknya Dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun Satu efat tepung dan sebuyung anggur Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu Setelah mereka menyembeli lembu Mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli Kita perhatikan bahwa Hana adalah wanita yang selalu mengucap syukur Dia menepati janjinya dengan pengucapan syukur Kita lihat ada seekor lembu Ada seefat tepung dan juga ada sebuyung anggur Itu adalah syarat-syarat bagi seorang Bagi sebuah keluarga untuk menyerahkan anak kepada Tuhan Dalam hubung keimaman Itu adalah syarat Sekor lembu Satu efat tepung dan sebuyung anggur Dan itu dilakukan oleh Hana sebagai bentuk ucapan syukur Dan semuanya itu dilakukan berdasarkan perintah Musa Kepada bangsa Israel itu dilakukan Kalau dalam perjanjian baru Istilah mengucap syukur itu dia pakai istilah Ekoristo Ekoristo itu artinya bersujud menyembah kepada Tuhan Atau mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan Jadi ketika kita bersyukur Sesungguhnya kita sedang mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan Ketika kita bersyukur kita sedang menempatkan Tuhan Sebagai penguasa dalam kehidupan kita Jangan jemuh-jemuh untuk bersyukur Bangun pagi bersyukur Kalau kita bersyukur istilahnya Kita sedang bersyukuri perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita Sebelum tidur bersyukur Karena Tuhan telah menjaga sepanjang satu hari Mensyukuri perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita Nah itu adalah contoh-contoh Perbuatan imbat Tuhan oleh seorang Hana Ketika dia mengalami masalah Dia berdoa kepada Tuhan Dia bernasar kepada Tuhan Tuhan menempati janjinya kepadanya Dan dia mensyukuri Apa yang Tuhan Sudah berikan kepadanya Dan kesimpulannya bagi kita di malam hari ini Coba kita perhatikan kembali bahwa Peristiwa Hampir semua peristiwa itu terjadi di silo Di silo itu ada apa? Ada rumah Tuhan Rumah Tuhan yang dipakai dalam istilah Rumah Tuhan masih di silo itu dipakai hakal Kalau Salomo Mendirikan baik suci itu nanti disaman Yang berbeda daripada zaman Samuel Itu 300 atau 400 tahun Kemudian baru baik suci berdiri Kalau hakal Hakal itu rumah Tuhan di silo Dan hakal itu Kalau diterjemahkan itu istananya Tuhan Jadi rumah Tuhan itu istananya Tuhan Dan ada di silo itu ada tabut perjanjian Tuhan disana Lambang keadiran Tuhan di silo Jadi ketika kita mengalami persoalan Seperti yang dialami oleh seorang Hana Bahwa semua itu ke rumah Tuhan Di rumah Tuhan itu pasti ada jawaban Tuhan disediakan disana Bahwa semuanya itu dalam doa ke rumah Tuhan Pasti ada jawaban Seperti yang dialami oleh seorang Hana Yang kedua Kalau kita perhatikan bahwa di silo itu bukan hanya ada Hanya ada rumah Tuhan Dan bukan hanya ada tabut perjanjian Tapi Yang menjadi imam disana adalah Eli Eli bukan hanya bertindak sebagai imam Tetapi Tugas lain daripada imam itu apa? Menghakimi Jadi keberadaan Eli Di silo itu menghakimi bangsa Israel Memberikan kelepasan Arti menghakimi itu Dalam bahasa Ibrahim itu Soviet Soviet itu artinya Memberikan keadilan atau melepaskan Ini datanglah kepada Tuhan Bahwa setiap permasalahan kita kepada Tuhan Biarkan Tuhan yang melepaskan Kita dari berbagai persoalan kehidupan kita Dia hakim yang adil Dan pasti dia akan Menjawab Setiap doa-doa kita berdasarkan keadilannya Dia Tuhan yang penuh kasih Keadilan dan kasih itu Ibarat Koin Dia memiliki dua sisi yang tidak bisa terpisahkan Dia adil dalam kehidupan kita Dan juga dia mengasihi kita Dan yang ketiga Kalau kita lihat Di silo itu adalah pelipat kali gandaan disana Kenapa? Kalau kita pelajari Bentuk Berkat yang dilami oleh Hana Dia berdoa Dia mendapatkan apa yang didapatkan Dan dia mengembalikan Apa yang menjadi haknya Tuhan Dan ada pelipat kali gandaan Nanti di pasal dua Dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepadanya Tiga orang anak laki-laki Dan satu anak perempuan Ada pelipat kali gandaan Yang penting Apa yang menjadi haknya Tuhan itu Kembalikan Urusan berkati itu nanti Tuhan yang memberkati kita selanjutnya Kami buat firman Tuhan Tuhan kiranya memberkati kita Mari sama-sama tundukkan kepala kita Mau berdoa Kami bersyukur Tuhan Yesus Malam hari ini Kami sudah menemukan sebagian firmanmu Tuhan tolong kami Mampukan kami Supaya kami mengerti Terladang iman Daripada seorang Hana Ketika kami mengalami Berbagai persoalan Pergunggulan kehidupan kami Biarkan kami menjadi Orang-orang yang rajin berdoa Membawa sebuahnya Kehadapan hadirat Tuhan Dan kami percaya Tuhan melihat Setiap keberadaan kami Dan Tuhan akan menjawab Setiap pergunggulan kami Kami serahkan seluruh kehidupan kami Penuh kelemahan Penuh persoalan Penuh tantangan Kehadapan hadirat Tuhan Dan biarkanlah Tuhan yang berperkara Menjawab setiap keberadaan kami Ini doa kami Kami bersyukur Untuk firmanmu malam hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Tuhan